Awalnya aku gak nyangka bisa dapetin light pink keren hanya dengan 100 ribuan. Aku lagi cari softbox buat bikin konten dan web streaming. Tapi harganya itu sering di atas budget. Sampai akhirnya ketemu softbox ini. Pas barangnya sampai, aku langsung cepat-cepat cobain. Pemasangannya ternyata gampang banget. Gak perlu alat khusus. Ukurannya juga pas. Dan yang paling penting, ringan. Jadi gampang untuk dipindah-pindahkan. Kali payung softboxnya. Dia udah ada tasnya. Jadi kalau mau dibawa-bawa juga lebih rapi ya. Harga terjangkau. Wow, tampilannya keren. Udah kayak yang profesional. Tadinya aku kira, cara pemasangan softbox itu cukup lumit. Ternyata sesimpel ini ya. Dalam hitungan menit, sudah dapat terpasang dengan baik. Ini udah ada piangnya. Tiangnya ini, kurang lebih tingginya ini 2,1 meteran lah. Ini cukup lumayan tinggi. Dan bagian payungnya ini bisa adjustnya. Jadi bisa ditepuk-tepuk sesuai dengan keinginan. Pasang dulu, lalu kencangkan bautnya. Agar tidak lepas. Setelah kencang, aku langsung ambil penutup softboxnya. Tampilan dalamnya seperti itu tuh. Dia ada piting lampunya juga. Nah, ini kain penutup pada softboxnya. Nanti dipasangkan lampu dulu nih. Oke. Coba hidupin dulu. Awalnya aku ragu. Masa iya, softbox semurah ini bisa bikin perbedaan. Tapi ternyata lihat sendiri hasilnya. Cahaynya lembut. Bayangan hilang. Dan videoko jadi lebih profesional deh enternya. Kalau kalian yang sering bikin konten atau foto-foto produk kayak aku ataupun yang sering web streaming softbox ini benar-benar bantu banget loh. Apalagi buat budget yang terbatas. Siapa sangka harga 100 ribuan aja bisa dapat lighting kayak gini. Gak percaya? Coba deh kamu cek sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.